Intro Polres Tapanuli Selatan mengamankan 6 orang remaja pelajar. Usai video mereka menendang seorang nenek di Angkola Timur Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Viral. Beragam kecaman bermunculan, tidak saja dari Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Mahfud Emreng, namun sampai Ustadz Abdul Somad ikut bereaksi. Dalam unggahan uas di akun Instagramnya, Ustadz Kondang itu menuliskan pesan haru atas kejadian tersebut. Ia bahkan mengingat kembali mendiangi bundanya di saat bagaimana seharusnya. Seorang ibu dikasihi dan disayangi, namun justru muncul kejadian viral yang tidak berperi kemanusiaan itu. Sementara menurut Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni, aksi ini bukan kali pertama yang dilakukan para pelaku. Sebelum kejadian ini, sekira bulan September 2022 kemarin, para pelajar ini juga pernah melakukan penganiayaan terhadap korban. Ia juga membeberkan motif ke-6 pelaku yang tega menganiaya nenek itu. Para pelaku mengaku melakukan hal ini atas dasar iseng karena sedang bolos sekolah. Terima kasih telah menonton!